Intro Pasca kasus ikan asin Virus Arafik Berbi Kumalasari istri Gali Girajar tersandung masalah baru Berbi Kumalasari dibayang-bayangi kasus hukum yang lain Selain kasus video ikan asin yang menyeret Gali Girajar Reutami dan Fablo Binua Lagi-lagi Berbi Kumalasari dibayang-bayangi kasus hukum yang lain Selain kasus video ikan asin yang menyeret Gali Girajar Reutami dan Fablo Binua Belum usai namanya disebut-sebut Fablo Binua sebagai dalang dari kasus video ikan asin Kini Berbi Kumalasari dihadapkan kasus ijasa palsu Pengakuan istri Gali Girajar yang sempat menyebut jika dirinya atrokat justru memancing sejumlah pengacara untuk bertindak Pasalnya mereka meragukan pengakuan Berbi Kumalasari dan dianggap merendahkan profesi pengacara Berbi yang sempat membuktikan jika dia merupakan anggota KAI Dengan mengunggah kartu keanggotaannya di akun Instagramnya Berbi Kumalasari justru menuai kritikan dari Presiden Kongres Advokat Indonesia Di postingan lain akun Instagramnya Berbi Kumalasari juga mengunggah fotonya saat mengikuti Kongres Advokat Indonesia Di foto itu Berbi Kumalasari tampak berkumpul bersama jajaran Advokat Indonesia Berbi tampak mengenakan jubah hitam layaknya seorang penegak hukum di persidangan Siti Jamila Lubis Sarjana Hukum selaku Presiden Kongres Advokat Indonesia menegaskan Jika Berbi Kumalasari tidak terdaftar dalam keanggotaan Kongres Advokat Indonesia Dia bukan anggota kita Bukan anggota Kongres Advokat Indonesia Saya gak mau ada pernyataan bahwa menjadi advokat itu kok gampang sekali Tegas Siti Jamila Sebagaimana dikutip dari silet RCTI 25 Juli 2019 Salah satu anggota KAI juga menambahkan rekrutan organisasi tersebut sangat ketat Untuk di organisasi KAI Indah Sahnun Lubis Sangat ketat Kenapa? Ada beberapa persyaratan yang tidak bisa ditawar Contoh untuk penyumpahan Fotokopi JACA S1 Hukum Fotokopi Tanda Lulus KAI Fotokopi khusus syarat dikelat khusus di KPA KAI Dan surat keterangan magang praktek selama 2 tahun Kata Nasanuddin Salah satu anggota KAI Terkait dengan ijasa Siti Jamila Lubis juga meragukan pendidikan S1 Barbie Kumalasari Pasalnya beberapa waktu lalu Istri dari Gali Girajara tersebut Mengungkapkan Jika dirinya bisa lulus dari Universitas Az-Zahara Dalam kurun waktu 2 tahun pendidikan Saya dengar dia Barbie Kumalasari S1 dalam waktu 2 tahun Terus bisa ujian advokat Itu tidak ada sama sekali Mana ada S1 2 tahun Setauku kan S1 itu kan 4 tahun lah ya 3,5 paling cepat 2 tahun belum ada lah Mau dimanapun terlalu cepat gitu Imbuh Siti Jamila Jika ada indikasi tindak pidana Sejumlah advokat siap Pelaporkan istri Gali Girajara tersebut Ke pihak berwajib Barbie Kumalasari Angkat bicara atas pemberitaan Yang menyangkut namanya itu Barbie menantang Untuk membuktikan Jika itu dirasa meragukan Seharusnya itu Dari organisasi Kalau mau mempertanyakan Ini kan dari organisasi Baik-baik saja gitu loh Jadi ya tiba-tiba dari pihak luar Yang bicaranya ini-ini Yang meragukan Atau apa itu haknya dialah Silahkan Dia yang membuktikan saja Kata Barbie Kumalasari Barbie juga menegaskan Jika dia telah lulus Dari Universitas Azhahra Pada tahun 2012 Memang jelas Kumala telah lulus Dari Universitas itu Di tahun 2012 Yang penting Gue udah ada berita acara sumpah Udah resmi Dari Universitas gue Udah lulus resmi Ya udah itu aja Udah cukup Gak perlu panjang-panjang Tegasnya Rupanya pengakuan Barbie Kumalasari Dianggap isapan Jempol belaka Pasalnya salah satu Pengacara juga Meragukan ijazah Yang sudah Menyebar di dunia maya Dan Yang lebih mengejutkan lagi Saat dilihat Dari data dikti Dari website resmi Tidak ditemukan Ijazah Barbie Kumalasari Ada ijazah Dari Barbie Kumalasari Saya dapat dari kiriman Dan ini sudah tersebar Di media sosial Atas nama Kumalasari Muhliza Di dalam ijazah ini Saya melihat Beberapa kejanggalan Karena di nomor ijazah ini Tertera tulisan tangan Makanya Saya merasa aneh Dan janggal Ungkap Pitra Romadani Sarjana hukum Rupanya Ketika dicek Nomor ijazah Barbie Kumalasari Tidak ditemukan Dalam laman tersebut Dilasir dari Tribun Jatim.com Untuk menghindari Kebingungan Klien Pitra Romadani Yang juga Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Menindak lanjuti Hal ini Agar diperiksa Oleh Polda Metro Jaya Jika Barbie Kumalasari Terbukti Berbohong Atas profesinya Sebagai advokat Ia bisa dijelat Pasal Dan Bisa dihukum Secara bidana Klien Dari Pitra Romadani Juga menginginkan Skripsi Dari Birbi Kumalasari Untuk diselidiki Oleh pihak Polda Metro Jaya Jika Skripsi Seseorang itu Mengandung Unsur Kopipaste Atau Plagiat Itu bisa Dicabut Bahkan Itu ada Ancaman Pidananya Diatur Dalam Pasal 70 Ancaman Pidananya Dua tahun Penjara Dan Denda 200 Juta Rupiah Ujar Pitra Romadani Ay PAP Ay 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 Sub indo by broth3rmax